Oke, sudah mulai masuk ke area tol Bali Mandara Tapi belum masuk gerbang tolnya ini Mungkin di kamennya gak kelihatan ya, jadi tol ini tuh melintas di atas laut Kalau ada pesawat turun atau landing maksudnya ke Igus Tinggur Rahrai Itu pasti kelihatan dari sini Oke, terus belakang ini tuh sudah laut ya Ada hutan mangrove-nya Nah, ini gerbang tolnya Kita coba masuk pelan-pelan Asat kok ini Nah, surut tuh Seperti biasa, mau masuk tol pasti banyak garis kejut ya Nah, ini dia Oke, kita pelan-pelan aja menikmati tol Bali Mandara Ini mungkin sekarang masih satu-satunya jalan tol yang melintang di atas laut di Indonesia Sebetulnya di demak itu, kemarin kita sempat dari demak daerah sayung Itu tolnya juga sudah jadi Mirip ini ya, jadi tolnya itu melintang di atas laut Tapi baru sebagian aja Untuk yang sampai sayungnya tuh belum jadi Karena kita mau nikmati track panjang di jalan tol ini Kita ambil pintu keluar yang paling ujung yaitu di Nusa Dua Teman-teman bisa google map aja Intinya kalau mau ambil track panjang Kita lewat di jalan tol Bali Mandara ini Dari wilayah kuta teman-teman bisa masuk melalui bitu tol Nusa Dua Di bagian selatan atau di bagian utara Yaitu masuk melalui jalan sunset route Eh, bukan sunset route ya, sorry Jalan bypass Murah Rai ya, bukan jalan sunset route Moment di koreksi Nah ini, untuk Nusa Dua Jimbaran kita ambil kanan Yang kekini itu biasanya ngejar peletonan dia Masuk ke Bandara Murah Rai atau ambil jalan ke kota Pelan-pelan aja, awalnya di depan ini juga lagi nikmatin jalan tol juga ya Mungkin suatu saat nanti ketapang gelimanuk bakal dibikin kayak gini ya Jadi kita gak perlu vary lagi buat nge-frame dari Jawa ke Bali Sudah langsung dedicated satu track Oke, kita ikut mobil di depan aja ya Itu ada, sepertinya di sebelah kiri itu ada sunrace ya Keren banget Tapi gak bisa ambil gambar Karena ini aku pasang di tripod ya Nah, kita ikut yang depan aja Mau pelan-pelan juga boleh Sepertinya di sini gak boleh pelan-pelan Tapi ya Coba lihat ini hanya aja kok Oke, kita berkanan dulu Ini baru berhenti diambil sunset ya Nah, itu ada motor ya kan Kelihatan di sebelah kiri itu ada kepala-kepala jalan itu Itu helm jalan itu pemotor-pemotor itu Sunsetnya di sebelah kiri guys Nah, itu jernih banget Mata halinya buntur-keplang Bisa kita lihat dengan mata terenjang Gak berbagi aja mata Kembali lagi ke tripod Oke, sorry kalau suaranya gak berisik Bagi teman-teman yang bawa roda 2 di Bali Bisa mencoba jalan tol ini ya Atau mungkin teman-teman yang ke Bali Gak pakai kedaraan pribadi Jadi teman-teman bisa sewa motor Untuk sekedar menikmati Wilayah atau area jalan tol Bali Mandara Sebetulnya kita 2 tahun yang lalu Berlaku di sini juga Tapi waktu itu gak begitu menikmati Kena cuaca panas Nah ini pagi-pagi ini Belum ada jam 6 ini yang kita sudah lewat sini Yang kebetulan ini nyet dan sedilkan itu Kamu di sebelah ini Sekarang dia Yang saya sedilip Jadi bos Masana jadi bos Jadi bos sekarang Amin nih masana, amin masana Gak mau ngerti kok Gak mau di amin nih Kata-kata ini Untuk track motornya Atau jalur motor di sebelah kiri juga lumayan luas ya Bisa muat untuk 3 motor Tapi yang paling aman 2 lajur aja ya untuk motornya ya Kayaknya Wisatawan atau Pengunjung Bali Ini tetap mesti Takjub ya dengan jalan tol ini ya Bahasa janya itu Gumun Ya Gumun itu nah Kapan menenai lewat jalan tol? Iya mas tau kok Mas udah jauh lewat-lewat jalan Ya tetap hati-hati bagi temen-temen Cek garisnya Sebetulnya garis kiri itu Untuk darurat ini ya Aku salah ini sebetulnya Sudah tau salah di konten lagi Mohon maaf pak Enggak setiap hari ya pak Lewat sini pak Nah ini Kita kembali ke lajur yang aman lagi Tapi kita sudah aman Ini jalan 60 km per jam Di sebelah kiri Karena sebelah kanan hanya untuk Mendahului Ini di bagian tengah jalan tol Di pembatas itu Kentel ya Nuansa adat Balinya Dengan ornamen-ornamen Ukiran khas Bali Ini di sebelah kiri Ini laut sebetulnya Tapi lagi surut ini airnya Laut antara Daerah Denpasar Sama Tanjung Benua ya Jadi ada semacam teluk Untuk teluknya lupa Aku namanya pak Silahkan temen-temen cek aja di google Wah itu bisa temen-temen lihat ya Langitnya kekuningan Dan efek dari sunrise matahari Yang mulai agak silau ini Sebetulnya di sebelah kanan ini juga laut Airnya lebih kebak ya Apa itu namanya Lebih penuh ya Tapi gak kelihatan di kamera Beberapa kali tadi juga Sempat lihat kapal-kapal nelayan Di sebelah kiri Jadi kalau datang ke Bali itu Spotnya gak hanya pantai Gak hanya Beach Club Gak hanya Kintamani Gunung Jadi ranmak-ranmak Kayak gini kan Termasuk Apa namanya Objek objek langkah kan Patut untuk Apalagi Hidup di Jawa ya kan Yang jarang tempat-tempat kayak gini Itu datang ke Bali ya Langsung Nah ini Gerbang tol Yang dari Arah Nusa 2 ya Kalau gak salah Berarti kita sudah hampir keluar ini Kalau sudah sampai sini Nanti kita langsung ambil Arah Jimbaran Ke kanan Oh di sebelah kanan ini Lagi ada pengaspalan ini Inovasi asfalnya Nah ini gerbang tol yang dari arah perlawanan Atau dari arah Nusa 2 Kita masih menikmati suasana di Jalan tol Bali Mandara Perhatikan di sebelah kiri ya Sudah mulai kelihatan Sunrisenya sudah mulai silauh ya Oke jalan Oke jalan Dari awal masuk Gerbang tol tadi Sudah 10 menit ya Berarti worth it ini Menikmati jalanan disini Kayaknya APV di depan itu juga pelan-pelan tadi di belakang Sekarang gak betah dia Konsepnya sama Kayak tol di Jawa ya Pakai e-money Kemudian ke kantor Kita langsung scan Kemudian nanti tinggal Keluar di Bintu Bintu kita Mau keluar via Kute Atau Keluar via Nusa 2 Kalau teman-teman dari Ahdin Pasar mau ke Jimbaran Nah biar gak macet Bisa pakai Tol ini Valley Mandara ini Tapi nanti tetap aja Di Arianus A2 Karena sebagainya Macet kelepas Apa namanya Trafiknya lagi Krodit ya Jam-jam krodit itu biasanya Ya jam masuk sekolah Sama Pulang sekolah ya Oke Ini dia Ujung Tol Bali Mandara Di wilayah Nusa 2 Nanti kita akan coba Ambil-ambil Gambar Lanmak-lanmak Bali lagi Mudah-mudahan masih ada kesempatan Terima kasih sudah Menyukup video ini Sampai jumpa di Video selanjutnya Ini Jimbaran Ambil ke kanan Oke Kita Set dulu Ya sudah hijau Belakang ada Convoy Sub indo by broth3rmax Terima kasih.